Informasi selanjutnya, petugas lembaga pemasyarakatan Tegal memusnahkan belasan telepon genggam milik NAPI. Tujuannya mencegah peredaran narkoba dan tindakan kriminal lainnya di dalam lapas. Belasan telepon genggam milik Narapidana, lembaga pemasyarakatan kelas 2B Tegal Jawa Tengah yang ditemukan petugas dimusnahkan oleh petugas LAPAS Senin pagi. Petugas juga memusnahkan barang-barang temuan saat razia seperti paku, sendok, dan kartu domino. Barang bukti ini ditemukan pihak LAPAS saat menggelar inspeksi mendadak di setiap kamar para warga binaan. Pemusnahan ini dilakukan untuk mencegah peredaran narkoba dan tindakan kriminal lainnya di dalam lapas. Itu bersih dari HP, penghutan liar, dan narkoba. Maka kami hari pemasyarakatannya ke-51 ini, saya gunakan kesempatan untuk memusnahkan barang-barang hasil razia dari bulan Juni 2014. Para Narapidana yang kedapatan membawa barang sudah mendapatkan sanksi. Dari 173 orang Narapidana, 60 orang Narapidana tersangkut kasus narkoba. Rencananya, razia terhadap warga binaan akan sering dilakukan oleh pihak LAPAS. Driono Saifulloh melaporkan untuk NET.